Badan Narkotika Nasional terus melakukan koordinasi dan antisipasi dengan pihak terkait pasca insiden penyalahgunaan obat PCC yang memakan korban jiwa di kendari Sulawesi Tenggara. Menurut catatan BNN, hingga saat ini 48 orang sudah dipulangkan dari total awal 64 korban yang dirawat di rumah sakit. Deputi Bidang Penindakan dan Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari mengatakan hal itu dilakukan sesuai arahan kepala BNN. Koordinasi terus dilakukan dengan menghubungi sejumlah kepala BNP dan BNK di wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Koordinasi dan antisipasi juga dilakukan dengan instansi terkait yaitu TNI dan kepolisian serta badan pengawasan obat dan makanan guna memonitor peredaran dan penyalahgunaan obat keras di wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Kerjasama dan koordinasi BNN ini sudah dilakukan pasca insiden PCC terjadi di kendari Sulawesi Tenggara. Berdasarkan arahan dari Pak Kepala BNN, sudah menghubungi beberapa BNP, BNP, Kepala BNP dan BNK, terutama di daerah Sulawesi dan Kalimantan untuk mengantisipasi dan segera berkoordinasi dengan instansi terkait dari kepolisian, dari badan POM, bahkan dari TNI untuk kita sama-sama memonitor apakah di wilayahnya ada peredaran obat-obat keras dan penyalahgunaan.